Selamat pagi, apa kabarmu hari ini Miss Berharap? Kamu dalam keadaan sehat ya? Nah kita sekarang sudah masuk ke subtema 4, Keajaiban Berubahan Wujud di Sekitarku Dari buku tema 3, Benda di Sekitarku, Pembelajaran 1, 2, dan 3 Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, Miss Berharap kamu berdoa dulu ya Nah kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini Mengidentifikasi informasi terkait wujud benda Setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita Contohnya adalah perubahan wujud benda Perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam Garam membuat masakan menjadi lesat Jika tidak diberi garam, masakan menjadi hambar Perubahan wujud apasajakah yang terjadi pada proses pembuatan garam? Nah perhatikan gambar di bawah ini Miss akan menjelaskan tentang proses pembuatan garam Pertama Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak Tanah dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan Setelah tambak garam dibuat Lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam Kemudian untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal Setiap hari petani menambah air laut ke dalamnya Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen Ingat ya, memanennya jangan sampai musim hujan tiba Mengapa? Sebab kualitas garam berpengaruh dan kurang baik Dan selanjutnya Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan jadiodium Dan dikirim ke daerah-daerah lain Nah, itulah proses pembuatan garam Sehingga garam itu bisa sampai ke rumah kita Untuk tugas dari buku tematik tema 3 halaman 175 Nah, perhatikan kembali wacana di bawah ini Judulnya pemanasan global Pemanasan global disebut juga dengan global warming Pemanasan global terjadi jika suhu booming meningkat Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam Kamu perhatikan gambar ya Ini adalah gambar kutub utara Di mana kutub utara itu mulai mencair disebabkan karena pemanasan global Seandainya kutub utara itu sudah mencair Kemungkinan besar bumi kita ini bisa tenggelam Karena apa? Karena sebagian besar atau 75% bumi kita ini merupakan perairan Sedangkan sisanya 25% itu hanya berupa daratan Jadi kemungkinan besar bumi kita ini kalau kita tidak rawat akan tenggelam Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinanum matahari Tidak dapat keluar dari bumi Akibatnya suhu bumi semakin panas Jadi akibat polusi udara itu Polusi udara dan asap kendaraan itu juga menyebabkan penyebab utama dari pemanasan global Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global Akibat kesulitan beradaptasi Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan Ini adalah gambar kekeringan ya Jadi dampak dari pemanasan global itu terjadi kekeringan yang berakibatkan pada tumbuhan dan hewan Selanjutnya kita dapat mengurangi laju pemanasan global Caranya dengan mengurangi pencemaran udara Contohnya itu berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat Selanjutnya mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman Serta menghemat pemanasan global Jadi untuk mengurangi dari pemanasan global itu Kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk berpergian ke tempat yang dekat Terus mencintai dan memelihara tumbuhan dan menghemat listrik dan air Kita telah membaca tentang pemanasan global Perhatikan kosa kata baru dan arti yang ada pada tabel di bawah ini Kosa katanya global artinya secara umum dan keseluruhan Secara bulat, secara garis besar Dua, kosa kata kutub Artinya ujung poros atau sumbu bumi Tiga, polusi Artinya pengotoran atau tentang air, udara dan sebagainya tentang pencemaran Suhu Artinya suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas Selanjutnya kosa kata dampak Artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif Kosa kata beradaptasi Artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan Jadi arti dari kosa kata ini kita bisa lihat di kamus besar bahasa Indonesia ya Nah sekarang tugas Buatlah kalimat dari kosa kata tersebut Kerjakan di buku PS halaman 190-191 dari buku cetak tematik tematikamu ya Perilaku bersatu dalam keragaman di rumah Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Sikap bersatu terwujud jika kita menerapkan perilaku seperti berikut ini Satu, menghargai perbedaan yang ada Yang kedua, tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois ya Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama Kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah Contoh sikap bersatu dan tolong menolong di lingkungan rumah Satu, membantu ibu membersihkan rumah Yang kedua, bermain dengan adik Yang ketiga, membantu ayah menyuci kendaraan Yang keempat, membantu kakak menyiram tanaman Dengan kamu melakukan sikap bersatu dan tolong menolong ini Kerukunan dan ketentraman di rumah akan terwujud Nah, sekarang tugas Lihat dari buku cetak tematik Halaman 183 sampai 185 Nah, sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan waktu Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar Nah, di tema subtema 4 ini juga Miss akan lebih menegaskan lagi ya Ya nak ya Konversi satuan waktu berarti mengubah satuan-satuan Mengubah satuan-satuan waktu ke satuan waktu lainnya Konversi satuan waktu itu Satu jam itu ada 60 menit Satu menit ada 60 detik Satu jam itu ada 360 detik Nah, sekarang contoh soal Isilah Ayo berlatih Isilah satuan waktu berikut ini Satu jam sama dengan berapa menit Ya tadi kan satu jam ada 60 menit Berarti satu dikali 60 menit Sama dengan 60 menit Selanjutnya Dua jam sama dengan titik-titik menit Berarti langsung kita kalikan aja ya Dua dikali Ya, dua dikali 60 60 menit Sama dengan berapa Dua dikali 6 sama dengan berapa Dua belas ya Tambah nolnya satu jadi 100 Ya, 120 menit Selanjutnya Tiga jam sama dengan titik-titik menit Tiga jam berarti Tiga dikali Ya, tiga dikali 60 Sama dengan 180 menit Ubah satuan menit menjadi jam 120 menit Sama dengan titik-titik jam Kalau menit ke jam Berarti kita Kita bagi ya 120 Dibagi 60 Sama dengan titik-titik jam Pertama kita coret dulu Nolnya disini Nolnya yang satu disini Kita coret Dan disini juga kita coret Selanjutnya 12 Dibagi 6 Sama dengan berapa Atau 6 kali berapa Supaya dapat 12 Ya, dua ya Jadi 120 menit Sama juga itu Dengan 2 jam Selanjutnya 180 menit Sama dengan titik-titik jam Ini juga kita bagi ya 180 Dibagi 60 Sama dengan Titik-titik jam Pertama kita Supaya gampangnya ya Kita coret dulu ya Semua nolnya Disini nolnya satu Disini juga nolnya satu Kita coret Nah, sekarang 18 Dibagi 6 Berapa 18 Dibagi 6 Atau 6 kali berapa Supaya dapat 18 Ya, 3 Ya, 3 Jadi 180 menit itu Sama dengan 3 jam Nah, sekarang Ayo berarti Menambahkan dan mengurangkan Waktu Di bawah ini Perhatiin soal 3 jam 25 menit Ditambah 5 jam 30 menit Sama dengan Titik-titik Untuk menjumlahkannya Ya, kita Tambahkan dulu Jam Ke jam Ya, jam Di sini ya Kita tambahin ya 3 jam Ditambah 5 jam Sama dengan 8 jam Selanjutnya Kita jumlahkan Menit ke menitnya 25 menit Ditambah 30 menit Sama dengan 55 menit Jadi 3 jam 25 menit Ditambah 5 jam 30 menit Sama dengan 8 jam Tambah 55 menit Kembali ke soal Menambahkan dan mengurangkan Waktu di bawah ini Perhatikan soal Di bawah ini 7 jam Ditambah 40 menit Ditambah 3 jam 20 menit Sama dengan Titik-titik Nah, jam Ke jam Kita jumlahkan dulu 7 jam Ditambah 3 jam Sama dengan 10 jam Selanjutnya Kita jumlahkan Menit ke menit 40 ditambah 20 menit Sama dengan 60 menit Selanjutnya Jadi 7 jam 40 menit Ditambah 3 jam 20 menit Itu Hasilnya 10 jam 60 menit Karena 60 menit Itu Sama dengan 1 jam Kita boleh Bulatkan ya Kita jadi Boleh kita bulatkan Jadi 10 jam Ditambah 1 jam Sama dengan 11 jam Selanjutnya Soal berikutnya 2 jam 20 menit Dikurang 1 jam 50 menit Sama dengan Titik-titik Ya Ini pengurangannya Kita lihat dulu Angkanya ya Kita lihat dulu Menitnya 20 menit Dikurang 50 menit Bisa tidak Tidak bisa ya Maka kita Pila dulu Yang 2 jam Ini Kita pila 2 jam Ini Kita pila 1 jam 60 menit Nah Sekarang Kita 1 jam Itu Ya Kita pila Buka kurung 60 menit Ditambah 20 menit Tutup kurung Dikurang 1 jam 50 menit Ya Selanjutnya Jam 1 jam 80 menit Dikurang 1 jam 50 menit 1 jam Dikurang 1 jam Sama dengan 0 jam Selanjutnya Kita kurangi Menitnya 80 menit 80 menit Dikurang 50 menit Sama dengan 30 menit Jadi 2 jam 20 menit Dikurang 1 jam 50 menit Sama dengan 30 menit Tugas Tugas dari Buku cetak Tematik Halaman 137 Sampai 138 Dan Halaman 194 Boleh Kamu kerjakan Di buku Tematik Kamu Nah Sampai disini Dulu Pembelajaran Kita Untuk hari ini Setiap Apa yang Sudah Misampaikan Kamu boleh catat Dan setiap Tugas yang ada Boleh langsung Kamu kerjakan Sampai bertemu Kembali Di pembelajaran Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih